Terima kasih. Terima kasih. Keseharian ini sudah baik. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan perkembangan yang ada dan kita masih tertinggal dengan belum diakuinya dokter spesialis emergency. Di mana ini merupakan sesuatu yang diakui oleh Asia maupun belahan negara yang lain terkait dengan suatu penilaian kesehatan khususnya rumah sakit. Yaitu dengan adanya akreditasi internasional maka kita dituntut untuk bisa mempekerjakan dokter spesialis emergency ini di EGD rumah sakit. Jadi kita Indonesia karena belum diakuinya dokter spesialis emergency maka sangat sulit sebetulnya untuk bisa diakui untuk akreditasi secara internasional. Untuk itu kami nanti tanggal 27 November karena kebetulan di tempat kita diminta atau ditugasi oleh dirjen dengan target untuk bisa menggolkan dokter spesialis emergency ini di dalam kolegium. Di tanggal 27 nanti kita akan melakukan workshop terkait dengan kebutuhan manfaat dan fungsi daripada dokter spesialis emergency ini yang sebetulnya sudah ada di fakultas kedokteran Universitas Brawijaya. Ada 20 orang lulusan yang belum diakui dan itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Ini hanya mereview Bapak Ibu saya kira Bapak Ibu lebih berpengalaman baik di tempat pengajaran maupun di tempat kerja. Kita review kembali bahwa Indonesia terdiri atas 17.500 kepuluhan di mana Indonesia terkenal dengan saya kira Bapak Ibu mengenal bahwa Indonesia ini merupakan supermarket bencana karena semua jenis bencana ada di Indonesia. Ini satu-satunya negara yang terletak pada pertemuan empat lempeng teknotonik dan masuk di dalam Pacific Ring of Fire. Dan terdiri dari 80 gunung berapi yang aktif sehingga Indonesia ini terdiri dari berbagai jenis bencana dan semua ada di Indonesia. Saya tidak menyampaikan data karena ini sebetulnya data-data agak lama yaitu pada tahun 2011. Tapi kita melihat berbagai munculnya penderitaan dan kesedihan dengan berbagai jenis bencana yang ada di sini. Bapak Ibu bisa melihat mulai dari puting beliung, banjir sampai dengan tsunami. Ini tahun 2011 kita melihat kejadian-kejadian yang cukup banyak. Kemudian ditambah lagi data yang kita terima dari Mabes Polri di mana terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas di darat khususnya sepeda motor ya. Karena kalau kita lihat ini di merah di bagian kuning ya. Ini adalah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat oleh karena kendaraan bermotor yang semakin banyak. Dan dari evaluasi terakhir dengan peningkatan kecelakaan sepeda motor yang banyak maka khusus di kota besar DKI ini sudah mulai mengurangi atau sulit tidak mempermudah untuk mendapatkan sepeda motor ya. Kalau dulu 100 ribu, 200 ribu kita sudah bisa mendapatkan sepeda motor baru dan bisa keliling-keliling kemana-mana. Dan dari hasil ini maka DKI agak memperketat untuk mendapatkan sepeda motor. Dasar-dasar hukum yang mendasari khususnya untuk hospital disaster plan. Hospital disaster plan ini merupakan subsistem daripada sistem penanggulangan secara menyeluruh. Dan tentunya ini semua ada di dalam undang-undang kesehatan, undang-undang praktek kedokteran, dan undang-undang di rumah sakit. Di sana sudah dinyatakan kalau rumah sakit harus wajib melakukan akreditasi. Dan di dalam instrumen akreditasi, nanti barangkali akan disampaikan versi. Di dalam instrumen versi baru 2012, tertera untuk manajemen bencana, di sana akan terlihat bagaimana kita mempersiapkan hospital disaster plan ini. Kemudian undang-undang bencana, ini kok masih kosong ya, undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan BNPB, BNPD, kemudian pengelolaan keuangan apabila terjadi penanggulangan bencana. Saya kira peraturan-peraturan yang mendasari. Kemudian perlu kami sampaikan untuk HDP ini, Kementerian Kesehatan tahun 2008 telah membuat pedoman pan bencana di rumah sakit. Nah ini yang seharusnya kita tindaklanjuti terkait untuk penyiapan peraturan Menteri Kesehatan. Nah ini adalah yang setelah kita diminta untuk paparan di sini, kemudian kita rate, ternyata kita belum menjadikan pedoman itu suatu peraturan Menteri Kesehatan. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa kita buat. Ini adalah peraturan-peraturan yang mendasari baik pengelolaan, bantuan, pendanaan, maupun peran serta lembaga asing dan juga tata kerja badan penanggulangan bencana di daerah. Kalau kita bicara Hospital Disaster Plan, sebetulnya HDP ini dibuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana internal maupun eksternal rumah sakit. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau di Jogja ini terkenal dengan YES 118-nya, kita pada tahun 2013 ini telah mendesain dan baru mendapat nomor akses dari Kemenko Info, yaitu akses ke daruratan khusus bidang kesehatan dengan angka 119. Nah ini sedang kita upaya untuk merubah desain supaya kita untuk kegawa daruratan bidang kesehatan hanya memakai tiga angka. Menggunaan 118-119 dan juga nomor-nomor telepon langsung lainnya dan kode area. Ya ini yang sedang kita kembangkan. Saya kira ini nanti Bapak Ibu akan membaca bahwa Hospital Disaster Plan ini terdiri dari pengorganisasian sistem komunikasi, baik komunikasi ke dalam, ke luar, kemudian sistem evakuasi dan transportasi, penyiapan logistik, mobilisasi dan aktifasi SDM, serta tata kerja operasional. Sekilas pada waktu kami menyiapkan paparan di sini, sekilas kami baca bahwa untuk tenaga kesehatan di dalam rumah sakit yang sebetulnya juga menjadi korban, itu juga harus kita pikirkan ya. Di situ, di salah satu tulisan bahwa dia juga akan sebagian membawa keluarganya di rumah sakit untuk bisa memantau keluarga dan juga tetap bertugas di rumah sakit. Karena mereka juga salah satu korban. Prinsip-prinsip penyusunan daripada HDP, HDP merupakan subsistem dari sistem perancanaan penanganan bencana secara nasional. Jadi, ini merupakan subsistem saja yang ada di dalam rumah sakit. Kemudian perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi baik organisasi anggaran maupun SDM. Kemudian juga berdasarkan pengalaman institusi lain yang pernah mengalami bencana ya. Saya kira dalam session ini ada rumah sakit yang akan menyampaikan pengalamannya di dalam mengevakuasi bencana. Baik bencana di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Kemudian yang terpenting juga tetap memperhatikan medico-legal ya. Walaupun semua sudah dalam keadaan berantakan panik, tapi aspek ini harus tetap diperhatikan. Kemudian HDP disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas rumah sakit dengan prioritas berdasarkan risiko ancaman bencana yang dihadapi dan juga kondisi setempat. Ini adalah prinsip-prinsip penyusunan daripada hospital disaster plan. Kalau kita melihat penyusunan dokumen perencanaannya, kita mulai dari pedoman perencanaan dan peniagaan bencana, kemudian diikuti mulai dari penulisan pedoman, kemudian pelaksanaan pelatihan, ini adalah hal yang penting. Kemudian dilakukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. Setelah itu baru dilakukan diseminasi dan sosialisasi, baik di dalam maupun di luar ya, terkait dengan koordinasi di tingkat internal rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Setiap rumah sakit harus memiliki struktur organisasi tim penanganan bencana rumah sakit yang dibentuk oleh tim dan disahkan oleh pimpinan rumah sakit. Nanti di belakang akan kita lihat gambaran bagaimana struktur organisasi dalam keadaan normal atau rutin dan bagaimana nanti penambahannya pada saat terjadi bencana. Dasar penyusunannya ini disesuaikan dengan organisasi rumah sakit dan bekerja sesuai dengan TUPOXI. Ini kalau kita lihat untuk struktur organisasi pada saat bencana, nanti di belakang akan kita lihat. Ini mulai dari ketua, humas ya, karena humas ini juga merupakan bagian yang terpenting di dalam rumah sakit apabila terjadi bencana maupun penanganan bencana ya. Karena ini nanti sebagai penghubung dari media-media yang akan datang secara terus-menerus. Baik mengkoordinir informasi di dalam maupun juga informasi di luar ya. Ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah struktur organisasi pada saat bencana ya. Kemudian hal yang lainnya adalah komunikasi. Dalam keadaan bencana diperlukan sistem komunikasi terpadu, yaitu untuk menyampaikan informasi. Kemudian untuk koordinasi dan pengendalian ya, koordinasi, administrasi maupun logistik. Komunikasi ini dilakukan di dalam maupun di luar rumah sakit. Pelaksanaan operasional, dalam pelaksanaan operasional ini digunakan tahapan, yaitu tahap kesiagaan, kemudian tahap aksi awal, operasional, dan konsolidasi. Ini adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan operasional. Nanti ini akan dijelaskan secara detail di dalam buku pedoman kesiap-siagaan di rumah sakit. Kemudian pembiayaan ya, kalau dulu pembiayaan akibat bencana ini kan menjadi masalah ya. Kalau saat ini kelihatannya sudah berkurang terkait dengan kewenangan-kewenangan, baik di pusat, provinsi maupun di daerah, sudah terlihat di sana. Walaupun kalau kita melihat di daerah yang jauh, di wilayah Indonesia juga, ini masih menjadi hal-hal yang sangat rumit. Jadi kalau kita bicara tentang dana di daerah NTT, NTB, daerah-daerah, karena koordinasi yang kurang pas, kemudian komitmen yang kurang pas di antara di dalam sendiri dan juga di luar, ini menjadi masalah ya. Kalau seharusnya orang miskin sudah tidak menjadi masalah, kalau di daerah timur sana masih menjadi masalah ya. Kalau kita evaluasi bahwa sebetulnya koordinasi lintas program maupun lintas sektor yang tidak berjalan dengan baik. Pembiayaan ini dialokasikan mulai dari prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Di mana sumber daripada pembiayaan itu bisa dari pemerintah, swasta maupun pihak-pihak yang tidak terikat, ataupun lembaga-lembaga asing sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian koordinasi, diseminasi, dan sosialisasi ini sangat diperlukan terkait koordinasi antar unit di rumah sakit maupun antar instasi di luar rumah sakit. Kemudian diseminasi dan sosialisasi, apa yang telah dibuat di dalam HDP ini juga sangat diperlukan atau merupakan hal yang penting diketahui oleh seluruh perangkat di dalam rumah sakitnya. Ataupun sektor lain tentunya. Kok sudah penutup ya? Kok sudah penutup ya? Tadi malu saya ada tambahan-tambahan sebetulnya tapi tidak apa-apa nanti ini. Jadi ini sebetulnya hal yang terakhir yang Mungkin salah ya Oh iya salah Hospital Disaster yang di Jogja Gimana ini? Ini mohon maaf karena Penugasan-penugasan yang mendadak jadi harus seperti ini Masuk di bencana ya Masuk di bencana Seharusnya belum penutup ya Kita Dalam penanganan bencana kita mesti lihat jejaring rumah sakit di dalam penanggulangan bencana ya Kalau kita lihat di Indonesia ini ada 2160 rumah sakit ya sampai dengan tahun ini Baik rumah sakit pemerintah Baik rumah sakit pemerintah, swasta, publik, private, maupun TNI Polri Bagaimana kita membuat jejaring ini Ini di dalam penanggulangan bencana ya apabila terjadi bencana sesuai dengan regional Kita lihat Jawa ini paling banyak ya rumah sakit di Jawa ini hampir 50% dari jumlah rumah sakit ini ada di Jawa kemudian di Sumatera Utara ya Baru di provinsi-provinsi lain Ini adalah distribusi untuk rumah sakit umum di Indonesia Jadi hampir setiap bulan ada penambahan rumah sakit Jadi kalau satu tahun itu ada 10 penambahan rumah sakit di Indonesia Ya seperti itu Jadi seperti di Sumbawa kemarin pada waktu kami ke NTB Mereka menyampaikan bahwa ada rumah sakit daerah Kemudian rumah sakit daerah ini baru mulai dikembangkan Tiba-tiba dibangun rumah sakit provinsi ya Sehingga dua-dua ini tidak berjalan dengan baik Ini akan menjadi masalah nanti pada waktu pelaksanaan SJSN yang tinggal beberapa bulan lagi ya Jadi sama-sama kelasnya, tempatnya berdekatan Sehingga tidak bisa berkembang bagus Ini yang menjadi keluhan-keluhan di daerah dengan adanya otonomi Setiap ada kepala daerah yang baru setiap kali dia mendirikan rumah sakit Setiap kali ada pemekaran, setiap kali ada rumah sakit baru Dan rumah sakit yang lama ditinggalkan Itu hal yang terjadi Ini untuk pengembangan jejaring rumah sakit untuk kedaruratan medik dan bencana Pada saat bencana distribusi tidak merata dan tidak sesuai dengan kompetensi rumah sakit Saya kira semua kita sadari kalau dalam keadaan bencana SDM peralatan yang ada ini Kemudian dengan pasien yang melebihi Ini akan terjadi chaos Akan terjadi koordinasi antara rumah sakit kurang Koordinasi dengan dinkes lemah Dan lemahnya sistem komando Ini akan sangat dialami Nanti mungkin dari pengalaman yang akan bicara Akan mengalami seperti ini Kita lanjut ke hospital disaster pain Ini tadi sudah Di dalam unsur kesiapsiagaan rumah sakit Ini SDM yang memenuhi persyaratan Baik secara kualitatif maupun kuantitatif Kemudian bangunan yang memenuhi standar Sarana dan prasarana yang cukup Ini untuk perencanaan yang terstruktur Ini rencana kesiapsiagaan rumah sakit Apabila ada bencana di luar rumah sakit Bencana di sekitar rumah sakit Korban akan dibawa ke rumah sakit Ini merupakan respon-respon internal Untuk itu Bapak Ibu di dalam penguatan SPG DTS ini Yang sulit bagi kita adalah Bagaimana memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan Bukan saja sarana-prasarana Tapi SDM Bagaimana kita membangun komunikasi dan koordinasi Di dalam rumah sakit itu sendiri Kalau kita tidak bisa membangun Koordinasi, komunikasi yang baik Di dalam rumah sakit Maka rujukan antar rumah sakit Tidak akan pernah berjalan Untuk itu di dalam program yang kita kembangkan Adalah bagaimana rumah sakit Memperkuat masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan Khususnya SDM Untuk bisa terjadi komunikasi Koordinasi yang baik di dalam Dan diharapkan Antar rumah sakitnya akan berjalan dengan baik Ini kalau kita lihat Hospital disaster plan Untuk yang external disaster Dan internal disaster Mulai perencanaan penanganan korban bencana Di area musibah Perencanaan rumah sakit Dalam menerima korban bencana Dan Perencanaan penanganan pasien Dan masyarakat rumah sakit Menghadapi bencana yang terjadi Di dalam rumah sakit Ini kalau kita lihat Berantakan Dari Keadaan seperti ini Nanti akan ada Semacam Kajian cepat Secara visual Tentunya Yang dilegalkan Oleh Yang punya kepetan Untuk Melihat kelayakan Dari suatu bangunan Ini adalah Contoh Bagaimana Kajian cepat Secara visual Yang menyatakan Bahwa Bangunan ini Masih layak Di dalam manajemen rumah sakit Manajemen rumah sakit Dalam bencana Kalau kita lihat Situasi bencana Yaitu Kebutuhan yang melampaui Kemudian Kapasitas Waktu yang pendek Untuk harus mengambil Keputusan Kemudian Banyaknya Relawan Dan Bantuan logistik Yang cukup banyak juga Kemudian Arus informasi Yang tinggi Yang Baik Informasi dari dalam Maupun dari luar Ini merupakan Menyebabkan Chaos dari Mortalitas Mobilitas yang tinggi Ini Diperlukan Manajemen Sehari-hari Yang baik Di dalam Mengatasi Situasi bencana Tadi sudah Saya sampaikan Bahwa Penguatan Di dalam Sistem penanggulangan Gawat Barurat Sehari-hari Ini sangat Diperlukan Untuk bisa Menangani Kasus-kasus Masa Maupun penanganan Bencana Dalam jumlah Yang melampaui Kapasitas Kalau kita lihat Bagaimana Kita Memanage Organisasi Logis Dan juga Komando Yang terpadu Di dalam Mendapatkan Hasil Yang optimal Ini sekilas Penanganan Di lokasi Bencana Kegiatan Yang dapat Dilakukan Adalah Pembuatan Rumah sakit Lapangan Kemudian Membantu Rumah sakit Lain Dan Bila perlu Membantu Memkoordinasikan Tim medis Di sekitar Rumah sakit Atau di rumah Sakit Rumah sakit Lainnya Ini Sekilas Masakit Lapangan Juga Harus Dipikirkan Bagaimana Air besi Sumber Listrik Karena Semua Ini Dalam Keadaan Bencana Maka Ini Tidak Berjalan Kemudian Alat Komunikasi Alat Kesehatan Obat Dan Makanan Jadi Dalam Komunikasi Juga Dalam Keadaan Normal Kita Bisa Memakai Alat Alat Canggih Yang Sekarang Kita Pakai Tapi Dalam Keadaan Tidak Normal Maka Apa Yang Harus Disiapkan Disana Harus Terterah Di Dalam HDP Ini Adalah Penanganan Korban Di Lapangan Ini Adalah Kasus Kasus Penanganan Korban Masal Yang Dikirim Ke Rumah Sakit Ini Memerlukan Mobilisasi Dan Aktivasi Sumber Daya Manusia Mobilisasi Alat Kesehatan Dan Obat Obatan Serta Memperluas Area Kerja Atau Merubah Fungsi Ruangan Yang Ada Saya Kira Jogja Klaten Ini Pengalaman Yang Baik Pengalaman Baik Untuk Belajar Ini Kalau Sedang Terjadi Bencana Maka Di IGD Akan Datang Sejumlah Pasien Yang Lebih Kapasitas Dengan SDN Dan Kapasitas Yang Ada Saya Kira Ini Adalah Apabila Bencana Terjadi Di Rumah Sakit Ini Yang Diperlukan Adalah Penyelamatan Pasien Pengunjung Karyawan Rumah Sakit Itu Sendiri Bila Memungkinkan Penyelamatan Dokumen Atau AKES Ini Biasanya Yang Terakhir Ini Adalah Yang Prioritas Kemudian Mengetahui Kepadatan Dan Distribusi Masyarakat Rumah Sakit Mengetahui Fasilitas Penyelamatan Di Rumah Sakit Dan Membuat Perencanaan Alur Evakuasi Di Rumah Sakit Sehingga Setiap Rumah Sakit Selalu Ada Petunjuk Untuk Mengevakuasi Daerah-daerah Evakuasi Kemudian Pencegahan Bila Memungkinkan Lebih Baik Dari Penanganan Bencana Yang Terjadi Di Rumah Sakit Ini Kita Lihat Evakuasi Pasien Pada Bencana Di Rumah Sakit Sehingga Kalau Di Rumah Sakit Sudah Ada Petunjuk-petunjuk Evakuasi Itu Akan Memudahkan Kebutuhan Penyusunan Hospital Disaster Plan Yaitu Untuk Mengetahui Jenis Ancaman Bencana Melakukan Analisis Data Jumlah Dan Distribusi Populasi Analisis Berdasarkan Data Fasilitas Yang Ada Di Daerah Maupun Di Wilayah Jadi Semua Perancanaan Ini Akan Didokumentasikan Ditulis Dan Diketahui Oleh Semua Yang Ada Di Dalam Rumah Sakit Kemudian Untuk Bencana Di Rumah Sakit Minimal Sepertiga Jumlah Seluruh Karyawan Rumah Sakit Ini Harus Mengetahui Kemudian Diperlukan Pelatihan Pelatihan Secara Periodik Jadi Keterampilan Keterampilan Baik Khususnya Untuk SDM Di Dalam Rumah Sakit Terkait Dengan Disaster Ini Sangat Diperlukan Tadi Yang Saya Sampaikan Bagaimana Konsep Organisasi Penugasan Bencana Di Dalam Rumah Sakit Ini Kalau Organisasi Rumah Sakit Rutin Seperti Ini Cukup Ketua Sekretaris Bidang Pelayanan Dan Sebagainya Ini Adalah Organisasi Yang Normatif Kemudian Apabila Dalam Keadaan Bencana Maka Konsep Ini Akan Dirubah Sedikit Akan Menjadi Organisasi Penugasan Bencana Rumah Sakit Dimana Seksi Seksi Ini Menjadi Penambahan Organisasi Dari Organisasi Rumah Sakit Yang Rutin Untuk Penugasan Bencana Rumah Sakit Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Dan Sebelumnya Bahwa HDP Ini Harus Disiapkan Disusun Dan Dievaluasi Oleh Seluruh Perangkat Rumah Sakit Kemudian Ini Mereview Bahwa HDP Ini Sebenarnya Tertuang Di Dalam Instrumen Agritasi Di Versi 2012 Kalau Bapak Ibu Melihat Ada Di Standar Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan Yaitu Pada Kesiapan Menghadapi Bencana Di sana Bapak Ibu Pertanyaan Pertanyaan Di sana Merupakan Prinsip Penyusunan Di Dalam HDP Kemudian HDP Ini Bukan Hanya Sebagai Dokumen Saja Namun HDP Ini Harus Bisa Di Implementasikan Pada Saat Ada Bencana Oleh SDM Kesehatan Maupun Non Kesehatan Khususnya Di Dalam Rumah Sakit Jadi HDP Ini Bukan Merupakan Dokumen Saja Yang Dibuat Kemudian Disimpan Tapi Ini Bisa Di Implementasikan Yaitu Dengan Melakukan Tentunya Pelatihan Setelah HDP Ini Disusun Saya Kira Itu Pak Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Materi Ini Saya Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima